Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku Masih di kurs tentang language expression Nah ini adalah lesson kita yang kedua Dan di lesson kita yang kedua, seperti yang aku bahas di course overview Kita bakalan belajar tentang expressions of giving compliments and congratulations Nah, ekspresi ini bisa berguna banget buat kalian Dan ungkapan ini juga bisa bermanfaat buat kalian Karena kalian itu pasti dalam kehidupan kalian Sering banget kan dalam kehidupan sehari-hari kita pengen muji seseorang Atau kita pengen ngomongin selamat ke seseorang tapi dalam bahasa Inggris Nah, disini bakalan aku kasih tau gimana sih supaya kita bisa ngasih compliment Atau bisa menyelamati orang dengan bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris di lesson ini Jadi buat kalian yang mau tau, langsung aja ditonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen youtube channel dari Anakademi Indonesia Oke, kita langsung aja mulai dari materi tentang expression of giving compliments Nah, oke Compliments Apa sih compliment itu? Nah, ekspresi ini biasanya diucapkan ketika kita ingin memuji seseorang Jadi expression of compliments ini digunakan ketika kita lagi pengen muji seseorang Misalkan kita baru lihat temen kita potong rambut, terus dia kelihatan berbeda Dan kita pengen muji dia, kita bisa pakai expression of compliments ini Atau misalkan compliments ini juga bisa digunain ketika kita pengen mengapresiasi hasil kerja seseorang Apa yang telah seseorang lakukan itu dengan memberikan pujian Nah, selain itu juga kita bisa juga muji temen kita tadi yang misalkan habis beli baju atau dress baru Kita bisa puji dan lain-lain Nah, kita bakalan belajar gimana cara untuk memuji tersebut dalam bahasa Inggris Nah, oke Ini dia beberapa phrases Beberapa ungkapan, expression yang bisa kita lontarkan ketika kita pengen muji seseorang Nah, contohnya yang pertama ada Fantastik 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 Artinya Fantastis Jadi, wah kita tuh terkagum gitu sama apa yang dia lakukan Misalkan kita melihat gambaran seseorang nih Temen kita kan jago gambar, terus kita puji dia, kita bisa pakai yang ini Atau misalkan awesome 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 ini digunakan ketika misalkan kita pengen muji hasil karya seseorang Atau misalkan nice, nice Ini juga yang paling umum digunakan, nice Atau bisa juga kalau kita mau ngasih expression of compliments ini Ini pakai pola how smart you are Atau enggak What a beautiful voice you have Misalkan Nah, ini bisa kita gunain ketika kita mau ngasih compliments How blah 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 adjective Ini tuh formulanya how blah blah adjective you are Misalkan How beautiful you are How smart you are Atau enggak Apa coba How delicious it is Misalkan Ketika kita mau muji makanan atau masakan yang dibuatin temen kita Misalkan How delicious it is Atau enggak How beautiful you are Misalkan ketika kita mau muji Wah cantik banget nih temen kita Nah, bisa kita puji pakai itu Atau misalkan ini What a beautiful voice What a beautiful voice Ketika kita mau muji misalkan suara temen kita nih Kok bagus banget suaranya Kita bisa ngomong dengan ini Ngomong itu Atau misalkan What a good picture Misalkan ketika kita mau muji temen kita yang baru ngambil foto Misalkan What a beautiful picture What a beautiful picture Atau bisa juga simply just say Kalau kamu suka apanya dia Misalkan Kayak ini I really like your haircut I really like your haircut Atau I really like your dress Atau I really like your bag I love your dress Atau enggak I love your haircut Nah, itu kita gunain ketika kita mau ngomong Kalau kita itu suka sama bajunya dia Suka sama potongan rambutnya dia yang baru dan lain-lain Atau misalkan kita muji seperti ini Bisa juga This dress really looks good on you Artinya Bagus banget nih Dressnya dipake di kamu Kayak gitu This dress really looks good on you Ini bisa digunakan Ekspresi-ekspresi ini Ungkapan ini untuk Giving compliment Bisa ya Gampang kan Masih banyak sebetulnya Soalnya kalau Si expression of compliments ini Biasanya lebih ke Ejective banyaknya Amazing Awesome Great Atau enggak Perfect Nah, itu kan semuanya Adalah Ungkapan yang digunakan ketika kita mau muji seseorang Nah Gimana cara ngeresponnya ketika orang itu muji kita Nah, dalam bahasa Inggris kita bisa pake ekspresi berikut ini Kayak misalkan contohnya yang pertama Kita bisa kayak kaget gitu Kaget gitu ketika gak dengerin kita Someone giving us a compliment Misalkan dengan cara Really? Really? Atau bisa juga Just say thank you Thank you Or thanks a lot Thanks a lot Atau bisa juga I'm glad you like it I'm glad you like it Nah, ini adalah jawaban ketika someone Gave us like a compliment Kita bisa jawab dengan ini Thank you Thanks a lot Atau enggak I'm glad you like it Nah, contohnya kayak gini Hi Jane Misalkan I watched your performance last night And it was really great I love it Nah, ini ceritanya dia muji Ini bisa digunain kayak gini Jadi, ini tuh artinya Orang ini Misalkan dia, temennya Muji penampilannya Jane Dalam performance-nya tadi malam It was really great katanya Bagus banget I love it Aku suka banget Nah, terus dibahas lagi nih Sama Jane Hello Mark I'm glad you like it Thanks Nah, ini kan sesuai sama Contohnya yang udah aku kasih sebelumnya Nah, jadi ketika kita mau kasih compliment Kita bisa Omongin dengan Useful phrases Atau expression Kayak gini Contohnya ini Nah, itu adalah expression Of giving compliments Berikutnya adalah Expression of congratulations Jadi, kalau ini kita mau ngasih ucapan selamat Misalkan Temen kita baru selesai Menyelesaikan ujiannya Atau temen kita Menjuarai sebuah kompetisi Kita bisa kasih Selamat Ucapan selamat Congratulations Nah, ini ya Ketika kita Akan memberikan ucapan selamat Kepada seseorang Atas Apa yang dia kerjakan Misalkan Nah, bisa kita Pakai beberapa expression Kayak berikut ini Yang pertama ada Congratulations Atau congratulations Atau bisa juga Let me congratulate you on Let me congratulate you on Blah, blah, blah Misalkan On your performance Atau On your score In examination Bisa juga kayak gitu Atau just Congratulations Congratulations itu bisa Ucapan selamat itu bisa kayak Happy birthday Atau enggak happy new year Itu bisa digunain Ketika kita mau Kasih ucapan Congratulations Congratulating someone Kayak gitu Nah, contohnya Nah, contohnya Eh, sorry Setelah dikasih kayak gitu Biasanya kita Jawabnya dengan thank you ya Kebanyakan Thank you Thank you for saying so And So on so forth Nah, misalkan kayak gini Nah, misalkan kayak gini nih Kayak Lucy Muji Jane Jane I heard you won the singing contest last night Congratulations Nah, ini yang aku highlight ini adalah Ucapan Congratulating Atau giving congratulations Nah, dijawabnya kayak gimana Bisa Yes Thank you very much Lucy Nah, ini adalah Ucapan Balasannya Responnya Ketika kita Diucapin Atau Seseorang Menyelamati kita Nah, oke Sekarang aku mau kasih A little bit Practice Sedikit practice Buat kalian Coba kalian Pikirin sendiri Coba kalian Apa ya Kayak pikir Kalau kalian Ada di kondisi ini Misalkan Your friend Your best friend ya Pass the examination What will you say? Apa kira-kira yang kamu gunain Ketika teman kamu Lulus Ujian Misalkan Ujian yang dia Tunggu Apa ya Yang sangat berarti Gitu buat dia Nah Terus teman kamu Itu lolos tuh Gimana sih kamu Ngucapinnya Ayo gimana Kamu bisa pakai Ekspresi yang tadi Ekspresi yang tadi Congratulations Misalkan Let me congratulate you On your Score Or your Result On examination Itu bisa dipakai Jadi Pass the examination Other than that Kamu bisa coba Pikirin gak sih Apa yang kira-kira Kamu omongin ketika Kamu ada di kondisi ini Nah kamu bisa pakai Ucapan Selamat Atau juga bisa kasih Pujian Kayak yang tadi Misalkan Fantastic Atau enggak Misalkan Good Nice Great Nah itu bisa kamu pakai Di sini Nah Atau misalkan yang kedua Ini Your chairman Both A beautiful dress What will you say? Kalau ini biasanya kita lebih ke Masih pujian ya Pujian 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 Kayak Misalkan Oh my god This dress Really looks Good on you Atau misalkan This Really good Atau misalkan I love it It looks good on you I love your dress Itu banyak banget ya Ucapan Atau ungkapan Yang bisa kita pakai Kalau kita mau Muji seseorang Coba kalian punya Expression lain Untuk diungkapkan Ketika kalian ada di kondisi ini Nah oke Bisa ya Banyak banget Nah Jadi kita tadi udah belajar Tentang Expression Of Giving compliments And Congratulations Semoga materinya Bisa berguna Buat kalian Semoga bisa bermanfaat Buat kalian Dan semoga bisa diterapin Sama kalian Oke Practice it Practice it And You'll know How to say it Oke Mungkin segitu dua aja Yang bisa aku jelasin Untuk lesson Kedua kita ini Tentang Expression of giving compliments And congratulations Next Di lesson berikutnya Aku bakalan jelasin Expression-expression lain Jadi jangan lupa Untuk terus tonton videonya Dan jangan lupa juga Untuk like, share, dan komen Sampai jumpa di video aku berikutnya See you next time And goodbye